Percaya gak sih kalau misal limbah bisa jadi berkah? Welcome to Indie Talk Keep connecting, keep inspiring Nah pas banget nih Kebetulan kali ini kita masuk ke sesi Indie Talk Dan sesi ditemenin sama dua orang yang luar biasa Hari ini langsung saja sesi kenalin Ada Bu Hemi dan juga Bu Milan dari komunitas Eko & Gym Semarang Hai Bu Hai Mbak Sesi Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Alhamdulillah Nah jadi Sobat Indium semuanya Hari ini kita mau sharing yang luar biasa banget nih Kalau misal biasanya kan sesi cuma berdua ya kan Nah kali ini sesi ditemenin sama dua orang cantik yang ada di depan sesi Dari komunitas Eko & Gym Semarang Dan mungkin Ibu Sobat Indium semuanya itu masih bertanya-tanya Sebenarnya Eko & Gym itu apa? Mungkin boleh dijelasin secara singkat aja nih Dari Bu Hemi atau mungkin Bu Milan Eko & Gym itu sebenarnya apa sih? Eko & Gym itu sebenarnya apa sih? Eko & Gym itu sebenarnya apa sih? Sisa kulit buah dan sayur Sepuluhnya air Di fermentasi selama tiga bulan Tidak boleh kurang, tidak boleh Tidak boleh kurang, boleh lebih Tidak boleh kurang, boleh lebih Oke jadi sebenarnya basicnya ini Eko & Gym adalah Khusus nih terlebih buat ibu-ibu rumah tangga Yang kadang kita suka lupa nih Bu ya Kadang kalau misalnya kita habis ngupas kentang atau mungkin ngupas buah mangga Kan kadang kita suka lupa langsung lempar aja gitu ya ke sampah Dan ternyata ada manfaatnya yang mungkin bisa kita olah jadi yang namanya Eko & Gym Betul ya Bu ya Nah kalau misalnya tadi kita udah ngomongin Eko & Gym itu sekilanya seperti itu Sobat Indio Mungkin untuk komunitasnya Sebenarnya saya juga mau bertanya-tanya juga Kalau misalnya komunitas Eko & Gym sendiri ini Sebenarnya udah berjalan berapa lama dan mungkin Teman-teman anggotanya itu siapa aja sih Bu yang tergabung dalam Eko & Gym ini? Sebenarnya Eko & Gym itu kan dari Thailand itu ya Doktor Rosoknya itu tahun 1980 Oke Nah cuma masuk ke Indonesia itu tahun 2008 2008 belum dipublikasikan Nah belum masih-masih hanya di kalangan terbatas Oke Nah mulai-mulai dilegalkan itu 2019 Nah di Semarang Eko & Gym Nusantara Semarang itu 2020 Oke Pada saat pandemi beras pandemi Seperti itu Nah komunitasnya sudah banyak sebenarnya ya Di Jateng itu sudah hampir banyak ya Di tiap kota itu sudah ada komunitas Eko & Gym Nusantara gitu Kita Semarang, Marsala 3, Cilacap gitu Apalagi ya Blura ya Banyak Seperti itu Oke nah tapi mungkin kalau misal Bu Hemli dan Bu Milani Dari komunitas Eko & Gym yang di Semarang Semarang Oke dan kalau misalnya nih Bu Dari Eko & Gym sendiri Artinya sebenarnya kan enzimnya ya yang kita ambil Makanya kenapa di fermentasi selama 3 bulan Karena setelah 3 bulan itu dihasilkan apa enzim tadi Fermentasinya nah makanya dikasih nama Eko & Gym Sebenarnya aslinya dari sananya garbage Apa sih? Garbage enzim Garbage karena dari limbah Iya Tapi konotasi garbage itu kan jelek di India ya Betul Jadi kita ganti dengan Eko & Gym yang bisa lebih diterima gitu Oh iya karena istilahnya sebenarnya kita kayak mendaur ulang Yang tadinya bisa kita jadikan limbah Ternyata bisa jadi barang yang lebih bermanfaat lagi Oh iya ini udah ada contoh produknya ya Sobat Indium nih ya Nah mungkin kalau misal teman-teman penasaran gitu ya Sebenarnya Eko & Gym itu apa Kita akan bahas lebih banyak lagi Bahkan dari cara pembuatannya Seperti apa produknya Manfaatnya tuh banyak banget nanti kita akan bahas lebih detail lagi gitu ya Bu Hemi dan juga Bu Milan Dan mungkin yang menjadi pertanyaan personal saya juga Untuk Bu Hemi dan Bu Milan gitu ya Kan pasti kalau misal komunitas tuh sudah banyak di Semarang Apa sih yang bikin Bu Hemi dan Bu Milan tuh tergerak Untuk bisa bergabung ke komunitas Eko & Gym ini Mungkin boleh dari Bu Hemi? Bu Hemi dulu ya Kalau saya emang dari dulu itu Konsepnya di lingkungan ya Oke Sebelum Eko Sudah mengenal Eko & Gym sebelum dimasuk di komunitas EEN ini Eko & Gym Nusantara Semarang ini Ada juga komunitas yang lain dulu Tapi ya Eko & Gym juga Cuman ke depan kok Eko & Gym Nusantara Semarang itu lebih aktif gitu loh Jadi Lebih Enak lah masuk di situ karena Bisa lebih langsung ke masyarakat Oke Kalau misal Bu Milan sendiri Saya lebih kepada apa ya Awalnya itu tertarik Eko & Gym itu karena Kalau sempat ibu rumah tangga ya Wah bisa menghemat ini gitu dah Itu betul Relate Karena kan nanti uang dari suami dikasih misalnya Saya bisa untuk bikin Eko & Gym kan menghemat Nah awalnya dari situ Ternyata wah manfaatnya semakin banyak gitu Akhirnya semakin tertarik Terus Apa tadi ya Saya berusaha Mengenalkan yang natural kan Awalnya senangnya yang natural juga Sama kayak model Bahaya minat Kebetulan ada komunitasnya Jadilah mulai tergerak Eko Seperti itu Nah itu mungkin benar sih Bu Karena kadang Mungkin di luar sana gitu ya Ibu-ibu rumah tangga itu Masih banyak yang belum ngerti gitu ya Seperti kulit-kulit buah Atau mungkin dari kulit-kulit sayuran Yang sering kita pakai sehari-hari itu Kita buang gitu aja Nah makanya kenapa Penting banget gitu ya Gak cuman Dan kalau misalnya mau dapet ilmunya Apakah harus bergabung dengan komunitasnya? Secara resmi bergabung Gak harus sebenarnya Gak harus Gitu ya Karena di luaran Di Semarang nih ya Banyak juga yang mengajarkan Apa Ekoinzim sebenarnya Jadi maksudnya gini Saya Kami ini pernah mengajarkan gitu ya Oke Jadi mereka mengajarkan lagi gitu Seperti itu Jadi Getok-getok tuar Oh iya Getok-getok tuar Getok-getok tuar Seperti itu Jadi tidak harus dari kami sebenarnya gitu Tapi Tujuannya kan menyebar luas kan Semua orang bisa buat gitu Gitu Lebih banyak orang buat Lebih bagus Lebih bagus Nah itu Itu yang paling saya suka banget nih Teman-teman Sobat Indium semuanya Dari Ekoinzim ini Kenapa Kami gitu ya Kita tertarik gitu ya Untuk mengajak Bu Hemi dan Bu Milan Untuk ngobrolin seputar Ekoinzim Karena kita pengen Teman-teman Sobat Indium semua nih Yang menyaksikan Mungkin dari Ibu rumah tangga Atau mungkin dari Teman-teman mahasiswa Yang masih libur Pengen Kok kiranya masih banyak sampah Atau mungkin lebih Mau peduli lingkungan Bisa loh Sampah Atau mungkin limbah ya Limah yang biasa kita Sisa dapur kita buang Itu bisa kita sisihkan Menjadi barang yang bermanfaat nih Udah di samping sesi Seperti ini Nah mungkin Boleh Bu dijelasin detail juga Kira-kira Sisa dapur apa aja Yang bisa kita olah Menjadi beraneka produk Seperti yang ada di depan ini Kalau sisa dapur kan Lebih kepada kulit buah Dan sayur ya Oke Seperti itu Jadi Itu pun juga Konotasi orang Mungkin direvisi dari Sampah tadi Jadi sebenarnya yang digunakan itu Yang masih segar Oke Tidak yang berbusuk Tidak yang sudah Yang sudah dimasak Yang sudah tercampur sama minyak Yang tidak sudah berjamur hitam Jadi yang masih fresh Kalau cuma sekedar bonyok Kematangan gak masalah Masih bisa Nah itu Jadi Yang bersih Karena kalau misalnya Sudah ada jamur hitamnya Sudah busuk Nanti hasilnya juga jelek Nah kita kan pengen Enzim yang dihasilkan Dari fermentasi Ekoenzim ini Enzim yang bagus Seperti itu Nah Kalau dapat enzimnya yang bagus Nanti kan dia Multi manfaatnya banyak Jadi untuk kecantikan Kalau untuk muda ya Untuk apa Rumah tangga gitu ya Untuk ngepel Nyuci piring Nyuci baju gitu ya Untuk kesehatan Untuk Apalagi Pertanian bisa Untuk peternakan bisa Untuk udara Bisa Untuk kebersihan Banyak sekali Multifungsi Kalau ada Bisa yang mampet Siram itu aja Gak usah sedot Oh iya Iya Gak perlu pakai sedot Jadi Kalau saya wastafol mampet Dari ampasnya itu Dihaluskan masukin Malamnya ya Besoknya itu sudah Lancar lagi Atau Septic tank Ampet gitu ya Masukkan aja ampasnya Dia minis maleman Dia membantu menguraikan Dalam septic tank itu Kan dia Suplai bakteri juga Nah bakteri kan Di daun sati Butuh bakteri Untuk menguraikan kotoran Nah dengan Masukan ecoenzim Dia membantu Jumlah bakteri Jadi seimbang lagi Di dalam Jadi mempercepat Penguraian Jadi banyak ya bu ya Banyak banget Jadi dari mulai Desinfektan bisa Untuk pembersih Lantai bisa Cuci piring bisa Untuk mandi bisa Untuk mandi bisa Obat jerawat itu Obat jerawat juga bisa Tapi itu satu produk yang sama Atau mungkin Satu produk yang sama Sebelum dijadikan turunan pun Masih Manfaatnya Manfaatnya sudah banyak Wow Jadi Sayang banget Kalau dibuang Memang benar Teklannya Limbah Jadi berkah itu Benar-benar berkah Luar biasa Seperti itu Cuma intinya sebenarnya Lebih kalau kami itu ya Komoditas itu Penekanannya kepada Tujuannya itu Menjaga lingkungan Kalau sekarang Sudah global warming Panasnya itu Kalau lagi musim hujan Hujannya ekstrim Benar Kalau panas Panasnya ekstrim Apalagi semarang ya bu Tau gak ternyata ya Eko enzim itu Kalau kita bikin Satu ton Eko enzim Senilai dengan Satu pohon Nah itu jadi Bayangin bisa membuat Udara jadi adem Kita pengalaman ya Waktu panen Bantu panen Eko enzim Yang di sebuah vihara Oke Itu kan berapa ton Di basement ya Basement itu Panas Di jalan Mataram itu ya kan Panas itu gak ada pohon-pohon loh ya Panas tapi ternyata dia Eko enzim itu bergentong-gentong Jadi kayak di hutan rasanya Adem banget Serius Itu bila ekon enzim ini gak diapapain Cuma ditaruh disitu aja Yang punya vihara itu buat Banyak Basementnya adem Gak pengap Gak Seger gak Seger gak pengap gitu Gak pengap Nah makanya dengan adanya eko enzim gitu ya Itu kan ketika kita bikin Itu sama aja dengan kita menyumbang Pohon Satu pohon Satu ton Satu ton Satu tong Satu tong Satu ton Kalau Semarang semuanya bikin gitu ya Pada saat musim panas Kan panasnya gak se ekstrim Mudah-mudahan gitu ya Kita kan bergerak dari yang kecil dulu Seperti itu Itu tujuan utamanya disitu Semarang bisa rasa bandungan sih Bu Setiap hari Itu bayangin deh Kalau misal sobat indium semuanya Yang habis menyaksikan ini Langsung buru-buru untuk join Untuk join Gimana cara bikinnya segala macemnya Saya baru tau loh Bu Ternyata Beneran cuman ditaruh Dan itu Bisa impactnya seberapa besar Segitu besarnya Dan saking banyak ya sinyal kita susah ya Tapi masih banyak orang yang belum tau loh Bu Ekoenzim ini mungkin ya Gak usah jauh-jauh saya mungkin masih gak tau Bu Kebanyakan anak muda masih banyak belum tau Padahal untuk kecantikan itu Kita ini suka terbutakan sama merek-merek gitu ya Bu ya Padahal yang lebih alami ini yang harusnya yang kita cari Putri saya aja ya Yang kemarin baru nikah ya Nah dia itu kan biasanya pake yang namanya juga anak muda kan Kosmetik Eropa Apa sih Korea Ya segala macem Kan biar ini Bu Biar kayak Oni-oni Korea Iya Ternyata Kadangnya kan jerawatan tuh ya Modelnya Nah Apa sih Saya bikinkan sabun Ekoenzimnya Itu kepake Jadi dia bergantung sama sabun bikinan ibunya Gak mau bikin Jadi abis nih sabunnya gitu ya Tapi artinya gini Dia akhirnya oh ternyata sabunnya bagus ya Sabun Ekoenzimnya gitu Untuk jerawat Tapi misalnya Bu saya jadi bertanya Misal untuk membuat satu buah sabun ini Ongkos biayanya apakah jauh lebih ekonomis dibanding kalau misalnya kita beli brand-brand dari Korea Ya jauh lah Jauh banget Jauh Misal kalau misalnya dirupiahin Bu Misal segini paling kita habis biaya berapa Bu Biar teman-teman ini terbuka nih Apa ya nih Tergantung minyaknya ya Tergantung minyaknya Tergantung jenis minyak Minyaknya kita pake Itu kan macem-macem banget Kali misalnya kita pakenya minyaknya jaitun Oh iya Oke campurannya ya Untuk bahan sabunnya ya Pakainya minyaknya yang bagus-bagus nih Pakai jaitun Minyak almond Misalnya jocoba Itu kan yang mahal Bagus-bagus kan Ya apa Jatuhnya lebih mahal Tapi harganya kan setara aja Kalau di luar kita beli sabun yang Pake jocoba Pake jaitu harganya juga mahal kan Iya seratus ribuan lagi Bu Pasti harganya Iya yang merk brand terkenal itu kan bisa seratus Satu Nah itu kita seratus ribu itu Jadi berkeping-keping Bisa berkeping-keping Seperti itu Terus kualitas sabunnya kan bagus juga Apalagi handmade Kita tahu proses produksinya seperti apa ya Bu Bahan-bahan yang dimasukkan ke dalamnya kan kita natural Ibu mungkin mau mampir ke rumah saya biar saya gak usah beli sabun lagi duluan Ini contoh bahan sabun nih seperti ini Nah ini kan kita mengajarkan ya mengajarkan apa membuat sabun sendiri dari ecoenzyme seperti itu Iya sih beneran ini packagingnya kan kalau anak muda pasti liatnya dari covernya dulu Jadi packagingnya seperti ini Jadi buat teman-teman sobat ini semuanya Gak kalah kok sama produk-produk di Korea sebenarnya Kalau misalnya kita mau cari-cari produk yang natural Dan pastinya gak ada zat kimianya Udah banyak kok yang packagingnya bagus gitu loh Jadi mungkin nanti bisa dikepoin lagi ya Untuk produk-produk ecoenzyme lainnya Betul Sekarang sudah banyak Sekarang pasti udah banyak Tapi mungkin masih banyak yang gak nyari Bu Oh iya Jadi mungkin udah banyak Tapi mungkin belum sampai ke telinga Atau mungkin ke sosial media teman-teman Nah ini tugasnya Mbak Sisi Oh iya ini tugas saya Tugas saya nih di Indie Talk ya Pokoknya ini kita tuh lebih banyak ke ibu-ibu soalnya Oh iya Ya anak muda beda ya Sasaran ya kita lebih Ibu-ibu sama nenek-nenek Kita lebih banyaknya yang tertarik ibu-ibu dan nenek-nenek Ya ini kayaknya Memang teman-teman sobat indium yang milenial gitu ya Harus mulai ngerti nih Nanti habis menyaksikan ini harapannya Teman-teman bisa tersadarkan nih Kalau misal ada Ada kok produk yang buat kosmetik gitu ya Kecantikan yang natural dan mungkin gak ada efek jangka panjangnya Karena kan kadang banyak ya Bu ya produk-produk kecantikan yang sekarang kelihatan putih Cerah tapi kita gak tau efeknya 20 tahun ke depan Di samping produk-produk yang kita beli itu Kan ada banyak kimia yang itu bukan hanya merusak tubuh kita Kita juga merusak lingkungan gitu loh Kami berharap sih lebih banyak anak muda yang tau dan concern masalah ini ya Oke Karena ke depan itu yang mewarisi bumi itu ya anak muda gitu loh Bukan generasi kita atau yang kita ke atas Tapi kita ke bawah gitu Jadi mohon ayo anak muda Yuk kita jaga bumi ya Demi kalian dan anak cucu kalian sendiri Luar biasa Satu tangan dulu boleh Oke Ibu Mungkin boleh dong dijelasin sedikit nih Bu Skemanya kalau misal kita nih Pengen bikin Eko enzim sendiri di rumah Misal dengan bahan Yang seadanya aja Kadang kan ekon 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 itu kan tergantung kita mau tambahkan Kayak tadi Ibu sampaikan ada jojoba Ada minyak zaitun Nah kalau misal kita mau buat ekon ekon yang sederhana Dengan barang yang ada di rumah itu Boleh gak Bu dispil apa aja Produk yang produk Bahan yang perlu kita sediain Eko enzim atau turunannya nih Turunannya Oh turunannya Turunan eko enzim Turunan eko enzimnya Yes Kalau turunannya ini bisa ya Ini kan sabun Ini untuk mandi Selgus untuk Apa Untuk mandi dan untuk wajah ya Bisa gitu kan Terus kita juga Saya kalau keluar ya Ini bawa eko enzim yang murni Ini untuk Untuk kalau ada luka di luar Misal segala macam Pertolongan pertama Misalnya ada luka Antiseptik ya Antiseptiknya Atau untuk cuci tangan Sebenarnya juga bisa Anti nyamuk Nah Terus kemarin itu nih Ada eko enzim yang Anti nyamuk Ramuannya Bahan-bahannya Apa sih Pakai bahan-bahan Yang memang Nyamuk gak suka Kan ada tuh banyak Tanaman-tanaman yang Sere Sere gitu ya Atau yang tanaman Papua itu ada loh ya Apa sih saya lupa ya Apa Bu Ada itu Mungkin Ya pokoknya tanaman Nah itu kita bisa Di fermentasi Dibikin eko enzim Itu bisa Seperti itu Jadi untuk anti nyamuk Terus Dibikin sabun cairnya Oke Nah ini Sabun cairnya dari jaitun Pakai eko enzim Jadi Kalau untuk di perjalanan Kan lebih hemat Apa sih Lebih ini yang Misalnya kulit buahnya Jeruk Jeruk Oke Kalau saya sih Untuk pemula Disarankan yang wangi ya Biar dia lebih tertarik dulu Ada aromanya Kalau dominan jeruk Itu lemon Nanas Kulit nanas Itu wangi Wangi banget Oke Misal kulit jeruk Terus kita butuh bahan Apalagi Bu Kulit jeruk Kulit nanas Paling gak ya lima lah Oke Jeruk nanas Kalau pengen tambahin Misalnya Sereh gitu ya Terus apalagi pandan Misalnya gitu Udah itu cukup Misalnya Atau tanpa tanas tadi ya Terus tambah jeruk-jerukan Jeruk-jerukan Terus tambah gula merah Misalnya ya Gula merah Gula aren Itu Terus udah airnya Tidak harus air matang ya Tidak harus air Air galon gitu Maksudnya Yang penting airnya bersih Ya gitu Kalau air pump ya Didiemin dulu Sehari Kalau ada endapan Kulitnya Kalau ada endapan Seperti itu Oke Terus udah Kalau misalnya udah Udah ditutup Ditimbangkan Sesuai rasio Tadi Satu Tiga Oh ya Ini ada rumusnya Tadi ya Tadi rumusnya Apa bu Bukul Hampir Saya lupa Satu bagian gula Satu bagian gula Tiga bagian kulit buah Dan sayur Tiga bagian kulit buah Dan sayur Sepuluh bagian air Sepuluh bagian air Ada rumusnya ya Boleh dicatat Satu Tiga Sepuluh Satu Bagian gula Tiga bagian kulit Dan sayur Dan sepuluh bagian Air Nah itu dia nih Rumusnya Bisa loh Habis ini teman-teman Bisa praktekin langsung Di rumah Kalau misalnya Mau bikin ecoenzim Udah Kalau misalnya gitu Ditutup rapat Ditunggu Waktunya Tiga bulan Jadi misalnya gini Ini botolnya ini ya Kita punya botol ini Jadi aku pindahkan sini aja ya Iya boleh Contoh nih ya Ini kita botolnya segini Oke Ini kan tutupnya sekecil ya Kita isi airnya setengahnya dari ini Kalau botolnya satu liter Berarti kita butuh airnya Setengahnya 500 mili Nah berarti 500 milinya air kan Kalau airnya 500 mili Berarti kebutuhan gulanya 50 Iya kan satunya ya Satunya Satunya Berarti kebutuhan kulit buahnya kan 150 gram Iya tiga Satu banding tiga ya Nah udah masukkan Terus tutup rapat Apa sih ditutup ya Kasih tanggal Oke Nah udah diamkan Jadi kenapa gak boleh penuh Karena ada space gas Oh iya Seminggu pertama itu kan Dia menghasilkan gas Rawan kalau yang Botol tutup begini Bisa apa Menguap ya Meledak ya Meledak Jadi kasih space-nya yang Luas seperti itu Oke Udah kasih tanggal Tunggu tiga bulan Tapi seminggu pertama Memang wajib buka tutup Untuk mengeluarkan gasnya Mengeluarkan gasnya Kalau enggak Longgar aja Oke Cuma dua minggu diseretin Iya jadi cuma modalnya gimana ya Tutup itu Nah misalnya gini ya Ini kan tutup rapat ya Nah ini tutup rapat Jadi kalau mau itu Cuma begini tok Tutup Tidak di Selama dua minggu Tidak diulirnya Tidak di ini Selama dua minggu Nanti setelah dua minggu Baru kita tutupnya Rapat 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 sampai tiga bulan Oke Berarti Tidak harus pakai Ember yang besar Mungkin pakai botol-botol bekas Juga bisa kita manfaatkan ya Bu ya Untuk tempat ini Untuk pertama-pertama ya Coba Kecil-kecil Pemula kecil-kecil segini aja Ukuran satu liter Oke Kalau kita di komunitas Pakai Tandon Tandon ya Karena kebutuhannya juga banyak Ya Tapi taunya Ini bu Taunya kalau misalnya kita bikin Ekoenzim itu berhasil Sama enggak itu ada Yang bisa kita lihat Enggak bedanya Wangi Wanginya Wanginya asam segar Kalau Kalau yang gagal Bau got Ada jamurnya Hikam atau hijau itu Wang aja ke solokan Itu bukan berarti Enggak ada manfaatnya Ada manfaatnya Untuk air Oh tapi enggak bisa Untuk kesehatan kan Enggak enak kan Ya Atau untuk Nyiram-nyiram tanaman Campuran Buat campuran kayak pupuk Itu malah bisa ya Bu ya Oke Nah itu berarti kita harus berhatiin nih Kalau misalnya kita Sobat Indium Coba untuk buat sendiri di rumah Mungkin Untuk tahu nih Kira-kira kita bikin berhasil Atau enggak kita cek dulu dari aromanya Betul Timbulnya jamur itu warna apa Oke Kalau hitam berarti Gagal Gagal Berarti Tutupnya kurang kendap Itu aja Kurang rapat Berarti ada Karena fermentasinya kan Tidak boleh ada udara masuk Nah berarti kalau ada jamur hitamnya Udaranya terlalu banyak masuk ke dalam Ada kontaminasi Oke Nah gimana nih Bu Yang jadi pertanyaan caranya biar kita bikin enggak gagal Kita bisa ikut pelatihan Boleh Kita suka mengadakan Namanya kuliah WhatsApp ya Oke kuliah WhatsApp Kuliah grup WA Jadi kita itu free ya Pelatihannya itu gitu kan Nah kebetulan biasanya kalau Semarang Kita berdua jadi narasumbernya gitu Tapi kita dibantu teman-teman gitu ya Teman-teman komunitas Nanti kita yang bisa ikut Kita bisa masuk ke dalam grupnya Oke Nah kita pandu Kita ajarkan dulu gitu ya Step by stepnya segala macem Nanti disana juga bisa konsultasi Bisa segala macem Misalkan ini benar enggak gitu kan Terus ini kalau ada masalah ini Seperti ini gimana caranya Kita pandu selama biasanya sih Satu bulan ya Tiga bulan Sampai panen Oh intens Saya kira cuma satu kali kelas gitu Berarti beneran dari proses Ngasih informasi Cara buat yang gimana Sampai akhirnya beneran praktek Sampai dia panen gitu Sampai jadi produk turunan Sampai dia panen aja Sampai panen aja Kadang-kadang juga ada yang bingung Oh panennya gimana Ini sudah tiga bulan Apa ini cara panennya Kadang-kadang Oke-oke Kadang kita juga sering kok Mengadakan sosialisasi langsung Offline juga ya Bisa ngodang kami juga gitu kan Untuk sosialisasi Ini kita rencana tuh sudah ada beberapa ya Yang tanggal 11 itu Apa sih Ketuanya malah Dia di Apa sih di PT Papros Oke Terus ada juga di sekolah-sekolah Kemarin kita sudah di SMP berapa SMP 12 ya Yang kemarin terakhir itu SMP 12 Nanti di SDD Di sekolah-sekolah sudah beberapa Kita nggak di sosialis Nanti ke depan ada Tarang turi juga Tarang turi gitu kan Sudah masuk gitu ke sekolah-sekolah Nah itu yang jadi pertanyaan Kalau misalnya dari Sobat Indium semuanya nih Bu Pengen bergabung untuk ikut kelasnya Atau pengen tanya-tanya konsultasi lebih banyak lagi Mengenai Eko Enzim Itu bisa kemana nih Bu menghubunginya Bisa ke IG kita Instagramnya dimana Instagramnya di EkoEnzimNusantara.semarang Oke Catat ya teman-teman semuanya ya Untuk Instagramnya di EkoEnzimNusantara.semarang Nah disitu nanti Bisa ya Bu Kalau misalnya mau daftar kelasnya juga Bisa Nanti kita pengumuman Apa sih kelas-kelas disitu Oke Ya dicatat ya Buat Sobat Indium semuanya Dan juga nih Bu Mungkin saya juga mau tanya Kalau misalnya nih Pengen gabung ke komunitas Eko Enzim Semarang ini Apakah ada syarat khususnya Atau mungkin Kita harus gimana Untuk daftar Atau cukup Cuma menghubungi via Instagram aja Kalau Ikut kelas Cukup untuk via Instagram Tapi kalau masuk Komunitasnya Harus sudah pernah membuat Harus sudah pernah membuat PR itu ya Berarti mending Lebih Lebih awal ikut kelasnya dulu aja Karena kan juga free ya Bu Kalau gak salah kelasnya Kelasnya free Kelasnya free Untuk sabun Eh itu sabun salah Untuk Eko Enzimnya free Untuk Eko Enzimnya free Seperti itu Oke Nah ini mungkin yang perlu Sobat Indium tau juga Sebenarnya Eko Enzim ini tuh Gak diperjual belikan Jadi untuk Kenapa sudah jadi produk Seperti ini adalah Produk turunan Dari Eko Enzim Nah jadi harapannya nih Dari komunitas Eko Enzim Semarang ini Bisa melahirkan Teman-teman semuanya Yang mau untuk bikin produknya sendiri Gitu ya Bu Jadi yang dibawa disini tuh Dari berbagai macam produk ya Bu Dari berbagai macam Anggota Anggota dari komunitasnya kan ya Bu Jadi Selain kita tadi mengajarkan Eko Enzim Kita juga mengajarkan Mengadakan pelatihan-pelatihan Membuat turunan Eko Enzim Oke Diharapkan nanti Selain tadi mungkin Kalau tergantung tujuannya ya Membantu misalnya Pengeluaran Mengurangi pengeluaran Atau mungkin Malah menambah Pemasukan Dengan menjual Produk-produk turunannya Jadi Apa sih Disitu kan memberikan ide-ide Apalagi sekarang nih gitu ya Aduh Mau apa sih Dengan heboh Dengan berita krisis dan sebagainya Siapa tahu Ini membantu gitu ya Ide orang Ide yang lain Untuk menambah Penghasilan Ide usaha Seperti itu Ya sih ini apalagi Kemarin kita udah struggle ya Bu ya Dua tahun melewati pandemi Terus tiba-tiba kita dihebohkan Dengan kabar resesi Itu pas banget nih Kayaknya buat Ibu-ibu rumah tangga Yang kiranya masih bingung nih Kayak aku harus ngapain Masih punya banyak waktu luang Gak ada salahnya kok Untuk bergabung ke kelas Eko Enzim Semarang Selain kelasnya free Teman-teman juga Bisa berlatih langsung Bahkan bisa konsultasi langsung ya Ini saya mau cerita Ada satu cafe ya Teman-teman relawan kami Selama pandemi itu Dia menggunakan Eko Enzim ya Untuk kafenya Itu hemat sampai 50% Pengeluaran kafenya Kan menekan lumayan Sangat lumayan banget Jadi apalagi dalam kondisi kemarin ya Yang pandemi sepi Nah ketika pengeluaran Ditekan sampai 50% Seperti itu Kalau untuk yang produk-produk Turunannya tadi Ini apa sih Ini kan membantu orang Misalnya ini contoh produk Bikinan teman ya Nah ini karbo Oke Nah ini kan dari Eko Enzim Dibuat turunannya Terus mana lagi Ini Sabun Deterjen Oke Ini deterjen dari Eko Enzim Ini karbo Terus ada sabun ya Nah ini sabun mandinya Terus apa lagi Ini sabun Sabun batang Sabun batang Ini turunan Nah ini kan bisa memberikan Ide-ide Apa Orang ya Untuk Menambah usaha Atau untuk di rumah Dipakai sendiri di rumah Kalau mau buat sendiri Marginnya tinggi Oke Nah Bu Milana Juga Bu Yemi Tadi kan kita udah ngomongin Tentang produk kecantikan Produk rumah tangga Nah tadi kayaknya tuh Saya sempat ngintip gitu ya Kayak ada produk yang Semacam kayak bantal Mungkin tadi info juga Ada produk semacam Untuk kesehatan Nah itu mungkin boleh di spill juga Ke Sobat Indium semuanya Nah jadi gini Sebentar Ini ada Jadi dari ampasnya ya Oke Kan tadi cairannya Cairannya Ini kan cairannya Ekoenzimnya ya Dari cairannya aja Kita sudah bisa untuk Kesehatan Segala macem Nah sekarang ada Ampasnya Yang kulit buah tadi itu kan Ada setelah dipanet Ada ampasnya Ampasnya itu dihaluskan Jadi bantal Jadi Ini yang namanya Bantal Ekoenzim Ini dipakai untuk Apa Kita Pegal kunggung Terus Salah tidur Orat kejepit Misalnya seperti itu Apa sih Itu bisa pakai ini Ini cukup ditempelin aja Atau Perlu dikasih panas-panas gitu Enggak ya Bu ya Enggak Kalau itu ditempel aja Ini cukup ditempel aja Wow Jadi Ekoenzim ini beneran Dari cairannya Sampai ampasnya Pake multifungsi Ini kalau halus ya Kalau halus nih Misalnya udah hitam ya Ini bantal Ekoenzim ini Kalau dipakai terus-terusan Nanti kan lama-lama jadi menghitam Dia menyerap Ion negatif dari tubuh ya Nanti setelah itu Dibuang kan ya halus nih ya Masukkan aja ke Washtafel Atau septic tank Oh iya bisa buat bersihin Bisa terkursi Jadi multifungsi kan Gak ada yang terkursi Jadi Saya juga Kalau kemarin Perjalanan jauh ya Semarang, Bandung Pegal Pake ini Di punggung Tempelkan aja Di sini Nah itu Enak Gak kerasa pegalnya Nah buat sobat indium semuanya Yang pengen tau nih Tadi Semacam produknya Apa aja sih Yang ada di Ekoenzim Atau mungkin kelasnya Dan cara daftarnya Boleh langsung kepoin Di Instagramnya Ekoenzim Nusantara Adot Semarang Karena disitu Cukup informatif Dan juga banyak info Jadi yang udah gak sabar Buat ikut kelas selanjutnya Boleh langsung kepoin Tadi infonya sebelum puasa ya Bu Untuk kelasnya Kita infokan Oke Nah kayaknya kita udah ngobrol Panjang kali lebar banget nih Bu ya Terima kasih banyak loh Bu Saya juga dapet ilmu Ternyata selama ini Saya gak pernah tau Kalau misalnya dari kulit-kulit buah Kulit saya tuh Saya langsung buang Karena saya gak tau Cara pengolahannya seperti apa Dan mungkin Next kita juga akan Coba ajarkan gitu ya Bu Lebih detailnya Gimana cara Mengolah ekoenzim ini Jadi ini kita kasih Pendahuluan dululah Buat sobat indium semuanya Ekoenzim tuh apa Seberapa besar Impactnya Manfaatnya Dan mungkin boleh Bu Dikasih pesan terakhirnya nih Pesannya untuk Sobat indium semuanya Mengenai produk ekoenzim Mungkin boleh dari Bu Bu Milan dulu Oke silahkan Bu Ya Bu Emi aja dulu Pesannya apa Eh Bu Emi dulu ya Tertama buat anak muda berarti Tertama buat anak muda Tertama buat anak muda ya Karena kita Sedang menghadapi Isu pemanasan global Itu nyata Yes Dan Masa depan bumi ini Untuk kalian Anak-anak muda Dan keturunan kalian Jadi mulai dari sekarang Mari kita bersama-sama Untuk membuat bumi lebih baik Oke luar biasa Yeay Nah itu ya Catat ya sobat indium semuanya Khususnya generasi milenial Nah kalau misal dari Bu Mila sendiri Mungkin pesannya Pesannya saya lebih Tadi Mbak Emi kan buat anak muda Ya Nah saya yang Lebih generasi tuanya Generasi Generasi ibu-ibunya ya Dari anak muda kan jadi ibu-ibu Betul Jadi Pesan saya Kembali ke alam ya Lebih kepada Yuk kita kembali ke alam Seperti itu Karena Tadi kita bumi sudah sakit Gitu ya Nah ketika kita kembali ke alam Dari satu orang saja Gitu ya Nanti menular kan Semakin banyak Maka Lama-kelamaan Kita berharap bumi akan semakin baik Semoga Dengan Apa Yang lihat ya Yang lihat podcast ini Gitu kan Mulai dari satu orang Sadar oh ya Kita harus bikin gitu ya Kita mulai bikin Menular gitu kan Nanti akan semakin banyak Yang bikin akan jadi Lo jauh lebih baik Jadi tidak menunggu Jangan menunggu dulu Ah yang lain dulu deh Yang bikin Satu langkah untuk Bumi yang lebih baik ya Langkah Langkah seribu langkah Dimulai dari satu langkah Oke bener banget Luar biasa banget Terima kasih banyak Bu Emi dan juga Bu Milan Untuk syaring yang luar biasa banget Oke Sobat ini home Nggak kerasa nih Ternyata kita udah ngobrol Panjang kali lebar ya Mengenai ecoenzim ini Dan juga Saya berterima kasih sekali lagi ya Bu Udah dijelaskan Dibawakan produknya Bahkan kita bisa tahu langsung nih Produknya seperti apa Dan juga Untuk info kelasnya Lebih lanjutnya Seperti apa Dan juga Untuk Sobat ini home Silahkan ya Tadi kita sudah sampaikan Informasinya Kalau misal mau Ikutan kelasnya Atau mau kepoin Lebih lanjut Bisa di Instagram Ecoenzim Nusantara Dot Semarang Dan mungkin Itu aja Sobat ini home Kita akan Tunggu Podcast ini talk Yang lebih seru Tentunya dengan narasumber Yang luar biasa Jangan lupa untuk terus like Comment dan subscribe Channel ini home Jateng D.I.S Sampai jumpa Welcome to Ini talk Keep connecting Keep inspiring Jateng D.I.S